Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Dan salam sejahtera Saya, Cikgu Ainun Bidiknyun Dari Akademi Youtuber Pada hari ini bersiaran dari channel DJU Haida Selamat datang diucapkan kepada semua penonton Yang turut bersama kami pada kelas malam ini Apa khabar semua? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik dan sehat sejahtera Alhamdulillah Di kesempatan ini kita bertemu lagi ya Okey, jadi sebelum kita memulakan kelas pada malam ini Untuk memberkati ya majlis ilmu kita Lebih elok kiranya kita mulakan Kelas pada malam ini dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah Bismillah Amin, amin, amin ya rabbal alamin Alhamdulillah dengan izinnya Bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi Youtuber Yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia Dan Kelab Guru Malaysia Kali ini Kelas Ekonomi SPM bersama teacher Yuhada Yusof Membawakan tajuk Fungsi Pengeluaran Jangka Pendek Jadi kalau yang tak tahu ini bab 4 di tingkatan 4 Betul ya Okey, jadi Seperti biasa juga sebelum membuka tirai kelas Ingin cikgu ingatkan kepada semua ya Pelajar dan penonton Yang berhasan untuk menghantar komen Pastikan menggunakan bahasa yang sopan Dan gambar profil yang bersesuaian untuk tuntunan umum Jadi kepada semua yang ada ini Seperti biasa juga Boleh tuliskan nama kamu Sekolah dan negeri Ya, jadi Meriah kita hari ini Di konti ada 5 orang ya Kalau kamu tengok Semua tema merah ya Cuma itulah kena apa Kadang-kadang kena cahaya tu dilain sikit warna ya Cikgu ni adik-adik merah juga adalah merun ya Okey, jadi cikgu perkenalkan dahulu Guru-guru yang ada bersama kita pada malam ini Jadi presenter kita Tak lain tak bukan Ketua Panditia Ekonomi Teacher Yuhayda Apa khabar teacher? Alhamdulillah syukur Ya, Alhamdulillah kita di apa Dapat buat kelas malam ini Okey, jadi moderator saya sendiri Cikgu Ainun Kontrol host kita Cikgu Haslina Cikgu Haslina Yang kedua Kita ada Cikgu Faridah Cikgu Faridah Sihat Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah ya Okey Jadi kita dah perkenalkan dengan cikgu-cikgu yang ada di konti Sebab mungkin kebanyakannya dah kenal ya Tetapi yang terutama kepada yang baru lah Jadi jangan lupa ya Tolonglah subscribe kelima-lima cikgu ni Yang belum lah Okey Jadi seperti biasa Setiap kelas Mana-mana kelas live IU Akademi YouTuber memberikan kredit IU Atau mata gajaran Satu kehadiran kelas IU Bersamaan dengan tiga mata kredit Ya Jadi anda perlu Mempunyai ID ID Junior ya Untuk membolehkan Mendapatkan mata gajaran tersebut Dan setelah cukup Mata gajaran tu bolehlah ditukar dengan hadiah-hadiah Ya Okey Jadi cikgu akan umumkan Kod kelas sepanjang kelas kita Jadi kena fokus Fokus belajar dan fokus juga Dengar Itu ya Nombor kod kita Dan ingat Jangan tulis di ruangan chat Eh Ramai dah maklum ni Dan kamu pun semua budak-budak baik kan Budak-budak Apa ni Pelajar-pelajar semelang Okey Jadi berikan sepenuh tumpuan Kepada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Teacher Yuhaidan InsyaAllah Semoga kelas kita pada malam ini Dapat dimenafadkan sepenuhnya Oleh para pelajar Jadi Rebutlah peluang Ikuti setiap kelas tuition online percuma Di Akademi YouTuber Terutamanya Panitia Ekonomi Link siji penyertaan Dia akan diberikan di penghujung kelas malam ini Jadi Link itu akan tamat setengah jam Selepas sesi live kita berakhir Baiklah Tanpa melengahkan lebih banyak masa Mari kita ikuti kelas ekonomi Ya Pada malam ini akan disampaikan oleh Teacher Yuhaidan Yang kini bertugas di SMK Taman Desa Rawang Selangor Daruk Esan Ya Jadi Dengan sekali hormatnya Dipersilakan teacher Terima kasih Cikgu Ainul Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih yang hadir Anak-anak teacher semua Guru-guru yang ada Okey Guru-guru anda Guru ekonomi yang ada Beri sokongan Okey Dan ibu bapa mungkin Okey Baik Ini rasanya Dua minggu teacher tak ada Kerana kurang sehat Dan Suami pun masih belum sehat So mungkin kelas malam ini Mungkin kita cuba Habiskan awal Sebab Anak-anak teacher memang Setiap malam buat Baca Yasin untuk suami So kita tengok macam mana Tapi dia cakap-canggakan juga Malam ini Demi anda semua Okey Kita nak Menebarkan imu ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Fungsi pengeluaran Jangka pendek Okey Minggu lepas Teacher dah buat Tentang Apa tu input Apa tu output Okey Apa tu jangka pendek Apa tu jangka panjang So rasanya Macam dah jelas Siapa yang belum jelas Boleh tengok Kelas minggu lepas Okey Ada sesuatu baru Yang teacher nak tunjuk Pada anda minggu ini Okey Itu teacher punya Apa Channel eh Uhaida BTP Dan jangan lupa Untuk subscribe Like dan share Setiap video anda boleh Like dan share Subscribe Jika anda belum Belum subscribe lagi Yang teacher nak tunjuk Adalah sesuatu yang baru Teacher dah videokan Dan mungkin ada yang dah tengok video Tapi tak apa Teacher Nak tunjuk Okey Baik Haa Dia pergi ke sini Okey Baik Alright Haa Okey Ini adalah Teacher punya Haa Channel Okey anda type Uhaida BTP Anda akan nampak Channel tu Okey Ada sesuatu yang baru Iaitu Kalau yang ni Ialah Haa Contoh ni kan Haa Ini adalah Teacher punya live Yang terkini Sekarang ni dia merah Merah sebab kita Teacher dengan live So kalau anda nak cari Kelas live teacher Boleh masuk dekat Teacher punya Haa Teacher punya Apa Haa Channel Cuma sekarang ni Teacher nak bincang Kalau sebelum ni teacher tunjuk Haa Playlist-playlist tu Macam berterabur kan Haa Ni baru belajar lah Academy Youtuber ni Bagi banyak ilmu kan Pada kami So sekarang ni kami Haa teacher telah Menyusun playlist-playlist Supaya anda senang Nak rujuk Contohnya Okey ini Ekonomi 3.4 bab 1 Iaitu pengenalan Kepada ekonomi Dia ada 2 Subbab 1.1 Konsep kekurangan Pilihan dan kos lepas Dan Haa 1.2 Sistem ekonomi Dan penyelesaian Lepas tu ada Ekonomi bab 2 Pasaran Ada 2 Subbab Lepas tu Bab 3 Wang Bank Dan penampatan Penampatan individu Ada 3 subbab Jadi kalau anda nak cari Video-video tu Ikut bab Ikut sub-sub topik Semua dah ada kat sini Okey Lepas tu ekonomi Tekatan 4 Bab 4 Pengeluaran Malam ni kita buat Pengeluaran Okey Lepas tu Ekonomi Tekatan 5 Kalau tingkatan 5 Dia dah jadi warna hijau Okey Bab 5 Teacher tak pasub Bab 1 Tekatan 5 Teacher sebut Bab 5 Tekatan 5 Sebab kalau tengok Di SKP pun Dia pakai bab 5 Okey So ekonomi dan kerajaan Dan ekonomi bab 6 Iaitu Malaysia Apa Malaysia dan ekonomi global So ni semua adalah playlist Saya tunjuk ya Contohnya Katalah Kita nak ambil playlist mana Ya Okey Katalah yang ini Okey Yang ni Ini 66.2 Pertangan antarabangsa Okey Baik Dekat bawah tu anda Ada nampakkan perkataan View Full Playlist Anda tekan dekat situ Kan keluar tanda tangan tu Okey Tekan dekat situ Okey All right Dan dia akan Keluar kepada playlist So playlist ini ada 9 video Currently Dah ada 64 view Sebab Apa View masih tak banyak Sebab semua playlist ni baru diwujudkan Dan ada banyak video di sini Oleh berbagai guru Ni teacher Ni teacher punya Ni teacher punya Ni teacher punya Ni cikgu Haslina Ni cikgu Jadili Cikgu Karuniza Cikgu Farida FM Kan Okey Jadi anda boleh tengok Mana-mana Contohnya Katalah anda tekan je ni Anda akan pergi kepada Video teacher Okey Lepas tu tepi ni Kalau anda jalan ni Dia akan berjalan All right Skip that Okey Ni teacher Ni yang Yang ni yang Apa Kelas teacher All right Baik Kita patah balik All right Okey Lepas tu teacher tutup yang ni Okey So patah balik So anda boleh tengok Semua ni Anda cari je video-video Nak belajar pasal Bab apa Tak faham Bab apa Ada video daripada Perbagai-bagai guru Okey So anda boleh pergi So sekarang dia dah jadi Sangat mudah Untuk Anda Okey Boleh eh Kalau Kalau ianya membantu Tolong tulis Membantu teacher Okey sekarang ni Kita Dan kita sekarang ni Tengah membanyakkan Video-video teacher sendiri Baru siapkan Tiga video Untuk Perdangan antarabangsa Dah masuk pun dalam playlist Okey So Next Sekejap Okey Ini Channel Encik-encikgu Encikgu Asina Yuhayda BTP Encikgu Ainul Semiun Encikgu Kairul Niza Okey Okey Yang ini Okey Ini sedikit tentang teacher Pada siapa yang Tak kenal lagi Teacher ada Bachelor of Business Administration From Western Illinois Universiti USA Ada Sarjana multimedia Dan pendidikan Dari UPSI Dah mengajar 27 tahun Daripada 19.4 Sekarang ni Currently I'm teaching At SMK Taman Desa Dan teacher adalah Ketua Penetia Ekonomi SBM Academy Youtuber Kelas teacher Macam ni Hari Setiap hari Sabtu Pukul 8 malam Anda ajak rakan anda Ramai-ramai Masih tak ramai tu Tolong ajak lagi Bagi link lagi Okey Dan teacher ada Menjalankan kajian tindakan Teknik menjawab Soalan kebat Tahun lepas Tahun ni Sedang menjalankan Satu Kajian tindakan Untuk ekonomi Dan satu untuk BI InsyaAllah Okey Kalau mudah-mudahan Dipermudahkan Untuk menyesaikan Kajian tindakan Okey Dari segi motivasi Tichenak anda semua Mestilah yakin Boleh Believe in Ourself Berusaha lah Secara luar biasa Kata teacher Nak dapat Apa tu Hadiah tu Kena masuk Banyak klien Kita kena berusaha Secara luar biasa Macam kami semua Belajar di Akademi Youtuber Kami semua ni Apa Remaja perubah Nak belajar IT sangatlah Slow Tapi kami berusaha Secara luar biasa Okey So kalau anda muda Lagi boleh berusaha Secara luar biasa Kan Jom kita gampai Bintang A plus Bersama-sama Dan teacher Nak ingatkan sangat Okey Pada yang Muslim Tolong jangan Tinggalkan solat Kalau kita jaga solat Maka Allah akan Jaga kita Okey Alright Okey Next Okey Hari ni teacher Nak buat Standard kandungan 4.1 Iaitu konsep Pengeluaran Kos dan hasil Dan malam ni teacher Nak buat Standard pembelajaran 4.1 2 Iaitu Menjelaskan Fungsi pengeluaran Jangka pendek Secara Diskriptif Dengan menggunakan Jadual So teacher Fokus pada ni Saja Yang 4.1 3 Iaitu Nak Kos Apa tu Kos purata Dan sebagainya Itu kita akan Buat Pengiraan-pengiraan Itu kita akan Buat The next Class Okey So teacher Nak fokus Bagi anda Faham Betul-betul Okey So I prefer To go slow Tapi anda Faham Daripada kita Nak cover Banyak-banyak Kan Okey So part 1.2 Fungsi pengeluaran Jangka pendek Fungsi pengeluaran Jangka pendek Menunjukkan Okey Menunjukkan Hubungan Antara input Berubah Dengan output Pada Dah terkali Dua kali tu Pada suatu Tingkat input Tetap Yang diberi Okey So Kita tengok Yang ni Yang ni teacher Sekejap Teacher nak Keluarkan pen balik Okey Sementara tu teacher Kita bagi Code dulu Ya Okey Kita bagi Code eh Jadi kita terus Bagi Ni lah Okey Code kita Hari ni Kita mula Dengan A2 Terus bagi eh A2 Okey Teacher teruskan Okey Tengah nak mencari Warna yang sesuai Dengan Dengan hari ni Punya Background Putih Boleh kot Okey Baik Okey Yang ni teacher petik Daripada buku teks Ikatan 4 eh Muka surat 2 Satu-satu Dalam Jangka Pendek Jangka masa pendek Tingkat output Yang dihasilkan Oleh firma Mula-mula Dia akan meningkat Kemudian Dia akan mencapai Tingkat maksimum Kemudian Dia akan turun Balik Apabila Semakin banyak Input Berubah Ditambah Ke atas Output Tetap Yang sedia Ada Okey Kalau anda baca ni Dalam buku teks Okey Cuba anda tulis Dekat dalam chat tu Okey Waalaikumsalam Fisah Okey Cuba anda tulis Dekat dalam chat Anda faham tak ni Kenyataan ni Kalau anda faham Kalau faham Teacher tak payah ajar lah Okey Sebab dia buku teks ni Dia buku yang rujukkan yang terbaik tau Buku teks ni Cuma bahasa dia bahasa ekonomi Jadi mungkin Apa orang kata Mungkin anda nak faham tu Mungkin agak susah sikit Okey takpe tulis dulu Sementara tu Teacher nak go through Andayan fungsi pengeluaran Jangka masa pendek Okey Muhammad Fitri kata tak faham Fitri kata tak faham Haa Yang lain tulis-tulis Ni teacher petik buku teks ni Okey Andayan fungsi pengeluaran Jangka pendek Kalau macam KKP Ada empat andayan kan KKP andayan Memang kena afal Yang ni anda Lebih kepada Untuk tahulah Yang ni taklah penting sangat Untuk afal Ni tahu supaya anda faham Andayan fungsi pengeluaran Jangka pendek Pertama ada dua input sahaja Input tetap Dan input berubah Lepas tu Kita kena andaikan Bahawa tingkat kemahiran buruh Adalah sama Bila kita kira-kira tu Contohnya Apa tu Pengeluaran purata Kekos purata Ke apa tu Ni lah andayan dia Kita ambil andayan Bahawa kemahiran buruh Semua dia sama kan Lepas tu yang ketiga Tingkat tonologi adalah tetap So ni lebih kepada Untuk anda tahu sahaja Tak perlu hafal Okey so apa jawapan Ajar-ajar He he Okey Okey so tak faham eh Baik dalam buku teks Macam tu lah Kalau Dia bahasa Dia bahasa ekonomi Okey Tak apa Kita buat ni dulu Nanti anda akan faham Apa yang dimaksudkan tadi Okey Baik Okey sekarang dah 74 Tolong tambah-tambah lagi Rakan-rakan anda Sebab apa yang teacher ajar Malam ni Ramai yang anda tak faham Okey Jadi teacher cuba Tackle tajuk ni Pelan-pelan Jadi panggil lagi Rakan-rakan anda Okey Baik Sekarang ni kita tengok Yang ini Ini adalah input tetap Input tetap ni Contohnya Mesin ke Kilang ke Tapi dekat sini Kita ambil mesin Okey Kita ada dua mesin Kenapa teacher Nombor dia sama Sebab nama pun dia Tetap So dua sahaja Kan Kita tak bolehlah berubah Okey input berubah Kat sini Kita ambil Buruk Okey Daripada tiada pekerja Kepada seorang pekerja Dua orang Tiga orang Empat orang Lima orang Mananya Katalah anda buka Kilang tu mula-mula Tak ada pekerja Kemudian ambil seorang Lepas tu anda tambah lagi Dua orang Tambah lagi seorang Jadi tiga Tambah lagi seorang Jadi empat Itulah andaian ni Okey Kemudian jumlah keluaran Apabila tak ada orang Of course lah Tak ada keluaran kan Okey Tak ada keluaran Okey Kat sini kena tukar warna pen lah Sebab jadual dia Okey Ambil Biru ke Alright Okey Bila tak ada Pekerja Maka Of course lah Jumlah keluaran Kosong Jadi Okey Bila seorang pekerja Kita boleh keluarkan Empat helai Dua orang pekerja Sepuluh helai Tiga orang pekerja 18 selai So yang ni anda faham kan Okey Sekarang ni Keluaran purata Keluaran purata tu Siapa yang tak berapa faham Tulis Saya tak faham Konsep keluaran purata Kalau tak faham Tolong tulis Okey So sambil tu Dengar betul-betul Keluaran purata ni Okey Sekarang ni Tak ada pekerja Maka tak ada Keluaran Of course lah Keluaran purata pun Kosong Okey Kita nak fokus kat sini dulu Okey Kemudian Bila anda tambah Anda ambil seorang pekerja Dah ada seorang Okey Bila tak ada pekerja Of course lah Ada keluaran Betul tak Okey Dah ada dah Empat helai Baju yang boleh Dikeluarkan So Keluaran purata ni Ialah Jumlah keluaran Over input Berubah Itu formula dia Tapi Teacher sebenarnya Jenis yang Berapa Satu tak suka hafal Kedua susah nak hafal Teacher fahamkan Fahamkan tu macam mana Teacher Keluaran purata Maknanya Kalau ada seorang Okey Purata Maknanya seorang tu Keluarkan berapa Of course lah Seorang tu keluarkan Empat kan Okey Ni ada empat Dan Empat Helai baju Yang keluarkan tu Seorang Of course purata dia Empat Okey Sekarang ni ada dua orang pekerja Purata ni Maksudnya On average Dua orang pekerja ni Seorang Setiap Seorang keluarkan berapa Itu maksud Keluaran purata Okey Formula dia Ialah jumlah keluaran Yang ni Bahagi dengan Input berubah Mungkin sebelumnya Anda macam hafal Formula ni Jangan hafal Fahamkan Okey Maksud keluaran purata Contohnya Kita ada dua orang pekerja So setiap orang ni Dapat Keluarkan berapa Kalau pukul rata Pukul rata kan Maknanya Kalau kita keluarkan Sepuluh Okey So sepuluh Bahagi dua Berapa Lima kan Okey So dah faham eh Okey Keluaran purata tu Maksudnya Keluar Maksudnya dia keluaran Yang maintain kan Muhammad Fitri Keluaran purata tu Maksudnya Ada dua orang Okey Ada dua orang Keluarkan sepuluh orang Sepuluh helai baju Maknanya seorang berapa Sepuluh helai baju ni Seorang berapa Bagi dua lah So seorang lima helai Lima helai Lima helai Sepuluh Tak payah Tak payah hafal ni pun tak apa Fahamkan Sebab teacher sendiri pun tak Kalau buat wording Wording ni teacher susah Kena hafal Tapi teacher Fahamkan Sebab I'm a slow learner And I understand you Okey Because I am visual Kalau dari segi multiple intelligence Teacher kuat kepada Visual special intelligence Dan kebanyakan Anda di luar sana You are visual special intelligence You are not language intelligence You are not matematic intelligence I understand you I feel you Because I am like you I am a slow learner Okey Tapi kita boleh Kita berusaha Secara Luar biasa Okey Betul Siapa tu IH Faham lagi better Terus boleh buat Daripada hafal Betul Okey So sekarang ni Tiga orang Tiga orang Boleh keluarkan Lapan belas helai So seorang berapa tu Of course lah Lapan belas Bagilah tiga So seorang berapa helai keluar Haa Enam kan Haa Okey Yang ni empat orang Boleh keluar Dua puluh helai So seorang keluar berapa Dua puluh Bahagi dengan empat So seorang Lima helai Okey Okey kemudian Yang ni Bila naik lagi seorang Tambah lagi seorang Ni semua tambah-tambah kan Tambah seorang pekerja Tambah lagi seorang pekerja Dah lima orang Hai Dua puluh juga Haa Okey Dua puluh juga Okey So dua puluh Tadi bagi empat Sekarang bagi lima Haa Dia dah turun sikit lah Sekarang tinggal Empat So maknanya Productivity ni macam dah kurang sikit Faham tak Haa kan Tadi seorang lima Ni dah seorang empat Haa Okey Ni enam belas Haa Sorry Enam pekerja Okey Lapan belas baju Haa Lagi ramai pekerja Lagi kurang pula baju Dia keluar kan Haa Ramai daging membawang Haa Daging membawang semua So lapan belas bagi dengan enam Tiga So Yang ni yang maksud ayat tadi tu Haa kan Mula-mula Dia Naik Lepas tu dia sampai Maksimum Lepas tu dia akan Turun Ini adalah Nature manusia Haa Okey So sekarang teacher nak Anda berfikir Haa Anda ni adalah Pemilik kilang ni So Anda nak ambil berapa orang pekerja Haa Anda nak tambah pekerja ni Kat mana sepatutnya anda berhenti Contohnya kan Dekat sini Haa Ambil pekerja yang keempat Okey lagi Ambil pekerja kelima ni Boleh lah Tapi dah turun Dah kurang Sekarang ni bila Tapi bila anda ambil pekerja yang ke enam Anda bukan dapat Lagi ramai Lagi banyak production Anda dah lagi kurang Sepatutnya anda dah stop dekat sini So ilmu ini sangat penting Apabila anda menjadi seorang usahawan Satu hari nanti Faham? Anak-anak Haa Macam mana boleh menurun? Okey Haa Fitri tanya Dia macam ni Fitri Okey Sekarang ni Mula-mula Mesin kita ada dua kan? Haa Dua Bila Bila mesin kita ada dua Mula-mula dia naik Bersapa tau? Mesin ada dua Pekerja seorang saja Maknanya Habis-habis pun Pekerja boleh pakai satu mesin saja Sebab itulah production dia Empat sahaja Kan? Haa Lagipun seorang tu kan? Lepas tu Haa Naik dua orang Okey lagi lah Sepuluh Dah boleh keluar sepuluh Naik tiga orang Okey Haa Bila naik empat orang Mungkin dah fully utilize Dua mesin ni Faham tak? Haa So dah dapat 20 Masuk pekerja yang kelima Haa Apa ni Mesin tu mungkin dah Macam dah tak cover Dah pekerja yang ramai So dia masih lagi 20 Bila tambah lagi pekerja yang ke-6 Haa Dia macam ni Manusia ni Bila dia ramai sangat Dia akan jadi tak produktif Nanti orang tu menyembang Lepas orang ni cuik Orang ni tunjuk Apa Apa Tah apa Buka Buka apa Haa Maxos tunjuk kat kamu Kat handphone dia Habis Itu jadi produktiviti akan Berkurang Macam Cik Guaino cakap Kadilah dia dah jadi Gang membawang So produktiviti akan turun Haa Faham eh Azim Haa Tu yang tadi Kalau kita tengok tadi tu Kat mana ya Yang ni Sekarang baca balik Dalam jangka masa pendek Tingkat output Yang dihasilkan oleh firma Dia mula-mula dia naik Lepas tu dia akan Sampai Maximum Lepas dia capai maximum Dia akan Menurun Semakin Haa Menurun Walaupun input berubah kita tu Kita tambah-tambah Daripada Okey Kat atas output tetap Yang sedia ada Output tetap kita tu Yang tadi tu lah Output tetap kita dua Haa Input lah Input Input tetap tu Tetap kan Input ni kita tambah-tambah Tapi Mula-mula dia meningkat-meningkat Sampai satu masa Dia de-peak Lepas tu dia akan Turun balik Haa Turun balik Satu sebab produktiviti kurang Dia membawang lah Apalah Yang kedua sebab Mesin dia dua sahaja Bekerja macam terlebih Haa So dia boleh jadi banyak Sebab di situ Okey Okey Boleh eh Haa Faham Haa Ada satu soalan teacher Ya Kalau nombor ganjir Contoh 10 bahagi 3 Jadi seorang akan dapat Buat lebih ke Haa Kalau 10 bahagi 3 10 Alamak gelap pula Hmm Dekat mana eh Tumpang eh Tumpang kat sini 10 bahagi 3 Okey Kalau 10 bahagi 3 Is 3.33 Haa Tisha tak payah buka Calculator ni Tak percaya buka Okey Haa Bubur je lah 3.3 Hmm Okey Haa So kalau nombor dia ada Perpuluhan Bubur lah Perpuluhan Okey Tapi selalunya untuk Soalan 2 2 perpuluhan Haa 3.33 lah Tapi selalunya Exam tak adalah Dia bagi nombor pelik-pelik Macam tu Haa Okey Jangan risau Exam selalu dia tak adalah Bagi nombor pelik-pelik Okey So keluaran purata Faham eh Maknanya seorang tu Dia dapat keluar berapa All right Jadi Haa Kalau anda boleh hafal ni Bagus Haa Okey Tapi kalau anda jenis macam teacher Haa I base or my kefahaman Teacher tak berapa Buat hafalan ni Okey Haa Boleh hafal Keluaran purata Sama dengan jumlah keluaran Bagi dengan input berubah Senang je Nak hafal Tapi yang penting Faham Faham formula ni All right Yang soalan IH tadi tu kan Dia tanya Dia kata seorang akan dapat Buat lebih ke Jadi kalau 10 untuk 3 orang Seorang makin kurang lah Kan Haa 10 untuk 10 bagi 3 3 tadi 10 bagi 2 tu 5 Haa Haa Dia macam teacher cakap tadi Mula-mula dia Naik Ni haa Daripada kosong Kepada 4 Kepada 10 Kepada 18 Kepada 20 Tetapi Nanti dia akan Turun Haa Okey Haa Itu memang dia punya graf Okey Sekarang ni kita pergi pula Konsep kedua Yang anda kena faham Haa Yang ni lagi ramai tak faham Marginal Marginal Apa benda Teacher marginal Marginal ni Saya memang tak faham Marginal Okey Dengar baik-baik eh Okey Marginal Marginal ni Kalau teacher lah Mana dia satu lagi Haa Okey Dalam kepala teacher Teacher punya keyword Is satu lagi Kalau Kalau katalah Haa Daripada Apa tu Haa Mula-mula Haa Okey tak apa Keluaran marginal Haa ni formula dia Keluaran marginal Sama dengan Perubahan dalam Jumlah keluaran Bahagi dengan Perubahan dalam Input berubah Okey Kalau tak nak Apa ni Kalau tak anda tak faham Formula Dengar macam ni Maksud dia Maksud marginal ni Ialah Kalau kita tambah Seorang lagi pekerja Berapa Extra output Kita dapat Haa Teacher ulang eh Apa Tolong tulis Tolong tulis dekat Haa Chat apa teacher tulis ni Apabila Kita Menambah Ni satu lagi Sebab marginal ni ada banyak Marginal output Marginal cost Marginal macam-macam Marginal Tapi marginal Haa perkataan marginal Means satu lagi Kalau keluaran output Haa keluaran marginal Bila kita tambah Satu lagi pekerja Haa Satu lagi Indun ke Bangla ke Apa ke Bila kita tambah Satu lagi pekerja Berapakah Peningkatan Keluaran Okey So macam mana Okey Kita tengok ya Bila kosong Of course Tak ada Pengeluaran Of course lah Keluaran marginal Tak ada Sebab pekerja pun tak ada So now Bila kita tambah Satu pekerja Sekarang ni Berapa tambah kat sini Daripada kosong Kepada empat Berapa tambah Naik empat kan Haa ni lah Empat That means When you add One more Pekerja Input berubah Bila kita tambah Satu lagi input berubah Berapa penambahan Jumlah keluaran Itu maksud dia Okey Bila kita tambah Daripada seorang pekerja Kepada dua Daripada empat Naik ke sepuluh Haa Daripada Tukar warna lah Sebab ni dah Bahagian ni kan Kejap eh Haa I'll go for red Alright Okey Haa Yang ni kan Okey So sekarang ni Daripada empat Kepada sepuluh Tambah lagi berapa Mana kita tambah Seorang lagi pekerja Kita tambah lagi seorang Okey Berapa penambahan Jumlah output Haa Tambah lagi Lagi enam kan Haa So enam lah Okey Haa So means when you add One more Pekerja Haa Okey Haa Okey Jadi berapakah penambahan Okey Bila kita tambah pula Daripada dua kepada tiga pekerja That means kita tambah seorang pekerja So berapa tu penambahan Daripada sepuluh ke lapan belas You add Apa Penambahan Jumlah keluaran Ialah lapan So sini ialah lapan Haa So kita nak tahu Maknanya keluaran marginal ni Kita nak tahu Bila kita tambah seorang pekerja lagi Adakah benda tu Apa Bertambah bagus Sekarang ni kita tengok Bila kita tambah seorang lagi pekerja Wah makin naik lah Makin naik lah Makin naik lah Oh so far so good Maknanya Kalau anda jadi Pemilik Kilang Oh bagus lah Daripada satu pekerja tambah pada dua Pada ketiga Kita punya production Setiap seorang tu Boleh naikkan lebih banyak lagi Okey Apa berlaku pada pekerja yang keempat Tambah lagi satu So daripada lapan belas Kepada dua puluh Kita tambah lagi Lapan kan Haa Ni dia dah Dia dah stagnant Dia lapan lapan Okey Ni daripada pekerja keempat Ke pekerja kelima You tambah seorang lagi So sekarang dua puluh juga Ada penambahan tak Tak ada That means Bila kita tambah Daripada pekerja keempat Kepada pekerja kelima Dia tak menambah tau Tempat tak Dua puluh Dua puluh Sama je Okey Kemudian Bila kita tambah Daripada pekerja kelima Kepada pekerja ke enam You add one more worker Adakah keputusan anda ni Bagus Dah ada lima pekerja Anda tambah lagi lima Seorang pekerja Jadi enam Adakah keputusan Ini keputusan yang bijak Tengok tu Production bukan naik Dah berkurang Negatif So kalau anda Adalah Apa Majikan Bukan majikan Pengurus kilang ke Pemilik kilang Sepatutnya anda berhenti kat mana Ambil pekerja Cuba tulis Sepatutnya berhenti kat mana Teacher kita beri laluan iklan dulu Alright Boleh minum Dan saya nak bagi Code seterusnya Code seterusnya sebelum kita iklan Ialah nombor lima Nombor lima Ok kita iklan dulu ya Wow Banyaknya hadiah menarik Menanti anda Wah Kini Akademi YouTuber Mengambil inisiatif baru Di mana memberikan Hadiah-hadiah ini Secara percuma Ya Percuma Kepada anda semua Hmm Bagaimana caranya Dengan mengikuti Kelas tuition online Percuma Akademi YouTuber Sambil mengutip mata kredit Anda dapat menukarkannya Dengan hadiah-hadiah yang menarik ini Tunggu apa lagi Segalanya Percuma Jangan lepaskan keluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan keluang Layari www.akademiyoutuber.com Sekarang untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda Oleh Akademi YouTuber Okay Baik Kurinai tanya Fungsi keluaran marginal ni Untuk apa cikgu That is a very good question Murid yang baik Kita Apa ni Kita bukan belajar Apa sahaja tau You don't just Learn what You should learn why Bila kita dapat Why Baru kita faham Barulah ilmu tu Tak payah hafal Formula tak payah hafal Because you understand You must know the why Okay Kenapa kita nak belajar Pasal keluaran marginal Supaya Anda sekarang ni Anda bayangkan kurinai Anda sebagai pemilik Hilang ni Anda nak tambah-tambah Pekerja ni kurinai When you should stop Adding workers Kat situ dah Dia dah orang jawab tu Siapa yang jawab Stop bila ada lima Faizatul jawab Lima ni dah maximum dah Dah maximum dah Bila you tambah Seorang lagi pekerja Adakah dia menambah Pengeluaran tak Dia menurunkan lagi Tampak tak negatif dua Kenapa daripada Dua puluh turun pula Kepada lapan belak Sepatutnya Tambah pekerja Tambah lagi pengeluaran Ni bertambah turun Ni memang nature manusia Dia akan turun So you have to know When you should stop Hiring Bila anda patut Berhenti Ambil pekerja Ataupun Bilakah anda dapati Anda dah terlebih Ambil pekerja Anda patut Buang balik Seorang Okey Haa Alright Boleh ya Okey Yes Nak tambah sikit boleh Haa tambah Okey Untuk Keluaran marginal ni Sebab mungkin ada yang Tak tahu Ataupun tak berapa Faham Jadi dalam Rumus ni Diberikan perubahan Dalam jumlah keluaran Maknanya Kamu pergi kepada Jumlah keluaran Jumlah keluaran tu Kamu tengok Bermakna Nak cari perubahan Dalam jumlah keluaran Kamu perlu Cari beza Di antara Keluaran baharu Ditolak dengan Keluaran asal Sebab tu tadi yang Teacher you had dah buat Dia dapat 4 ni Haa Dia dapat 4 tadi Sebab 4 Tolak Sifar Atas Maknanya Bawah tolak atas Okey Kemudian untuk perubahan Dalam input berubah tadi 1 tolak kosong Jadi bermakna 4 bahagi 1 Kita dapat 4 Okey Kemudian Tunjuk contoh satu lagi Yang kedua ni 10 tolak 6 Okey Eh sorry 10 tolak 4 Dapat 6 kan So bahagi dengan 2 tolak 1 So dapat 6 per 1 Sebab tu kita dapat 6 So maknanya Keluaran marginal ni Sebenarnya kita nak tahu Bila kita tambah Input berubah Berapa sebenarnya Input berubah tu yang Dihasilkan Sebab kalau kita tengok kat sini 2 2 buruh Okey Pukul rata dia Pukul rata dia 10 Nampak macam seorang 5 kan Haa Tapi hakikatnya Yang buruh pertama ni Hasil dia 4 je Jadi buruh kedua tu yang 6 Itu yang sebenarnya So kalau purata Semua orang dapat nama Maknanya 10 Ataupun tadi 18 ni Wah Semua orang dapat nama Okey Tiap-tiap orang 6 Tapi hakikatnya Buruh pertama dapat 4 Sahaja hasil dia Buruh kedua tu 6 Buruh ketiga tu yang 8 Haa Itu Itu maksud dia lah Haa Jadi kita nak merupakan Sebenarnya pertambahan Haa Input berubah tu Sebenarnya disumbang berapa Haa Jadi bila yang negatif ni Maknanya Haa Buruh yang ke 6 ni Haa Bukannya menambah Menghabis berah je Makin Kurang sebenarnya Haa Dia punya tu ya Haa Itu yang tu lah Terima kasih Encik Guaynon Haa Baru nak terang sebenarnya Oh Tapi dah Dah penuh dalam ni Teacher terpaksa buat petak lain lah Sebab nak terang pun Macam apa orang kata Dah penuh dah kat sini Teacher buat kotak lain eh Katalah daripada buruh Haa Dua Kepada buruh empat Kan ni buruh eh Haa Buruh tu ialah apa Input Berubah Haa Okey katalah ini Dua orang dapat produce 10 Empat dapat produce Haa Dua puluh So berapakah keluaran marginal Haa Okey daripada dua ke sepuluh Haa kat sini Berapa keluaran Keluaran marginal Okey sekarang ni Daripada Haa Dua ke empat ni Yang daripada sepuluh ke dua puluh So dimana kita tambah lagi sepuluh kan Sepuluh Tetapi kita tengok dekat sini Kita menambah dua buruh So anda kena bahagi dengan buruh tu So sepuluh bahagi dua Ialah Lima Okey nanti dalam soalan ada ni Dalam soalan latihan Okey so boleh faham eh Haa Ataupun kita try Berconting kat sini lah Katalah daripada buruh ke Haa Kita katalah daripada buruh ke dua Kita nak lompat Ke buruh ke empat Okey So berapa tu perbezaan Haa Dari pada dua puluh Haa Dua puluh tolak sepuluh So kita tambah sepuluh kan Tapi tambah sepuluh ni Ialah tambah dua orang pekerja So the The sepuluh The ten Sepuluh tu Anda kena bahagi dengan dua orang pekerja tu So maknanya Keluaran marginal dia Haa Ialah lima sahaja Okey Sebab ini melompat dua pekerja So kalau dia melompat Daripada dua katalah ke enam Dia melompat empat pekerja Anda kena bahagi dengan empat Okey Haa Katalah daripada dua pekerja dua Kepada pekerja Haa Enam Sorry ya Tidak conteng kat sini Sebab Haa kat sini dah penuh dah Okey Baik So berapakah perubahan Dan jumlah keluaran Daripada pekerja kedua Kepada pekerja ke enam Iaitu Sepuluh Kepada Lapan belas Haa Perubahan ni lapan belas kan Haa Okey Tapi penambahan pekerja berapa Daripada dua ke empat Haa Dua ke enam Iaitu empat Haa So for age 16 Haa 3.5 Okey Haa Mental calculation Betul tak Alright So 3.5 Haa Macam itulah Okey Boleh faham eh Haa So kita tahu Haa So kalau nombor melompat Anda kena bahagi ikut jumlah Pekerja Kalau nombor tak melompat Macam ni kan Haa Daripada pekerja kedua ke tiga Kita just tolak ni sahaja Haa Okey Haa Tapi kalau melompat You kena bahagi Haa Alright Boleh eh Okey Haa Faham Alhamdulillah Okey Baik Haa Sekarang ni kita nak Haa Ini Ini yang tadi Ini dah siap dah jawapannya So teacher Keluar balik statement ni Yang teacher petik daripada buku teks tu Dalam jangka masa pendek Tingkat output yang dihasilkan oleh firma akan meningkat Korang tengok ni Ni meningkat Haa Ni sampai ke Sini Kira meningkat lah Dia meningkat kan Halah hijau tak nampak lah pulak Haa Sorry eh Sorry sorry Blue blue Where is my blue Okey Okey Haa Daripada sini 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 Dia meningkat lagi Haa kan Lepas tu mencapai tahap maximum kat mana kat sini Dia dah stop dekat situ Lepas tu Kemudian menurun Apabila semakin Tengok ni Yang ni dah turun ni Haa Daripada 20 Kan Kata mungkin korang kata pelik lah teacher tambah pekerja tapi jumlah keluaran menurun Ya Productivity akan turun sebab dah menular Dah ramai dah apa Kalau kita cakap daripada mesin pun Mesin dah tak boleh support dah pekerja yang terlampau ramai ni Sebab satu mesin tu boleh dijalankan oleh beberapa orang sahaja So they like they assess of apa Buruh tu macam dah terlebih Daripada jumlah mesin That is when you're talking about mesin Kalau kita cakap pasal produktiviti pekerja Bila dah ramai pun mereka akan membawang lah Menular lah Dia akan produktiviti dia akan turun Alright So faham ya So ini adalah yang teacher cuba Yang ni teacher lukis tangan ni Haa adalah lebih kurang orang demam sikit kan Okay Keluaran marginal tu Keluaran marginal memang Okay Bila input berubah ni Haa ni Ni memang teacher penyegrah Dan buku teks tak ada Tapi nak bagi anda gambaran ya Bila kita bertambah Kita tambah ni Input berubah pekerja Kita tambah Marginal ni Mula-mula daripada kosong Dia naik-naik-naik-naik Dia sampai satu tahap Ni yang kalau tengok kat situ 20 lah kan Maximum dia Haa 20 Lepas tu dia akan turun-turun-turun Sampai Nampak tak ni Haa Sampai Negatif So itulah nature dia Okay Ini adalah Haa Untuk keluaran marginal Alright Okay Baik Haa Okay Thank you Cikgu Aino Banyak menjawab soalan-soalan Anak-anak di Haa Thank you very much Okay Yang pertama Kan kita pergi pada soalan ya Beberapa soalan Penyataan manakah yang betul Tentang Keluaran marginal Haa Marginal Tadi kan teacher kata Marginal ni Perkataan marginal ni Tambah Satu Lagi Sebab dia ada macam-macam jenis Marginal Now the marginal is keluaran Haa Keluaran marginal Marginal sama dengan sut ya Sut Sama Haa Sut pun ya Ya betul-betul Kena tulis juga Nanti dia orang pening Bila ni apa benda Tadi ada yang tanya Haa Okay Baik Haa Okay Apa jawapan anda tulis ya Satu apa Okay Sementara mereka cari jawapan tu Saya nak Bagi kod Seterusnya ya Okay Kod seterusnya ialah Nombor Enam Nombor Enam Okay Dah ada yang Apa Izzatul jawab C Tulis nombor eh Izzatul Ramai yang tulis Satu C Okay Baik Yes Very good Haa Dia ialah Kita cakap tadi kan Perubahan jumlah keluaran Akibat perubahan dalam seunit input Okay Dalam seunit input Berubah ni Maknanya pekerja Tambah seorang lagi pekerja Berapakah perubahan jumlah keluaran Haa Okay So kita nak tengok Ini berbaloi tak kita Tambah seorang lagi pekerja kan Haa Sebab tu benda ni kita kena belajar Haa Nanti besok kamu jadi usahawan Haa Berapa banyak pekerja Kamu nak kena Mungkin guna ni Haa Guna formula ni ya Alright Okay Baik Kita teruskan ya Saya nak cepat habiskan malam ni Kejap lagi ada Haa Majlis Yassin Negi Anak-anak Dia buat untuk My husband setiap malam Okay Jadual di bawah ini Menunjukkan input dan output Sebuah firma Haa Input berubah Dan jumlah Oh ni silap ni Input berubah Ini bila Edit-edit soalan Terlupa nak ni Dan Jumlah keluaran Okay Takpelah Berapakah keluaran marginal Ataupun keluaran Sud Firma Bagi input berubah Ke enam Haa Anda tengok ni Ni nombor melompat kan Haa Berapa Berapa Tulis Dua Tenang je Tengok bawah Bawah tolak atas Bawah tolak atas Bahagi Haa Dah ada dah jawapan Nufhan Afib Yang jawab C Tulis nombor eh Tulis nombor soalan Apa Izata jawab D I need Dua B Haa Ada yang jawab B Ada yang jawab D eh Tengok betul-betul soalan tu C tu jawab soalan satu tadi tu rasanya Sekarang ni banyak B, D, B, D Wah Lebih kurang sama banyak Haa Okay Haa Pada teacher Bila sama banyak B dan D Teacher fail lah Teacher fail maknanya Teacher belum bagi Boleh bagi kefahaman betul pada anda Okay takpe Teacher cuba lagi Okay Jawapan dia ialah Okay sekarang ni Dia Dia mula-mula kita tengok jumlah output dulu Berapa dia beza dia Haa Beza dia Haa Yang baru tolak lama kan So 29 Bawah tolak 15 Haa 15 So berapa tu Haa Tu ada kat bawah 14 Haa 14 Wah tak Teacher pun dah ni Okay Teacher pun Apa tersalah tagging Okay takpe So yang ni Yang ni berubah dia bukan untuk seorang pekerja Berubah tu untuk dua pekerja Iaitu 6 tolak 4 kan Eh lah boleh lah anda nak tulis 6 tolak 4 Tapi sebenarnya kalau tengok jadual ni mental je Kan 4 dengan 6 2 So Maknanya 14 tu 14 bahagi dengan Haa ni tertinggal lah ni Haa Ini sebab buat kerja sampai nak dekat Margaret tadi Haa Sorry lah sebab teacher pun Okay So 14 tu bahagi 14 bahagi dengan 2 So jawapan dia sepatutnya ialah B Okay Haa next Haa Tapi teacher rasa teacher tersalah tagging Haa teacher tersalah tagging Jawapan dia B ya Sebab tu untuk murid-murid Lebih baik eh Nanti bila kamu buat Kamu buat pengiraan Walaupun dia 1 ke 2 ke Maknanya biasakan Bawah tu tolak atas Ya Jadi 29 tolak 15 bahagi Walaupun dia 1 kita biasakan Bahagi dengan Haa yang berapa bawah tu Untuk Haa tolak Nah kadang kita terlepas pandang kan Haa Macam ni kan Haa Cara pengira dia 29 tolak 15 15 bahagi 6 6 tolak 4 Haa tolak 4 So this one is 14 Over 2 14 14 Haa so 7 Ya Okay Thank you Dia lama Asas selamat Haa Dia kena kena betul-betul Congak ni bahaya tau Haa okay Adakah dia orang lah Betul-betul Okay Yang ketiga Kilang SX Selang mengeluarkan 200 selai pakaian Dengan menggunakan 15 orang pekerja Tambahan 4 orang pekerja Menyebabkan pengeluaran Pakaian juga bertambah Menjadi 280 Helai sehari Berapakah Keluaran marginal Ataupun Keluaran sut Bagi pekerja Ke 19 Sila kira Tulis Apa jawapan anda Ini dah bagi ni Kena cari maklumat je Haa Apa Tolak Berapa Per Apa Tolak Berapa Sama dengan Berapa Perberapa Sama dengan Berapa Haa Apa jawapan anda Nombor 3 Afi dah jawab Haa Afi jawab 3B Baiklah tu 3B B orang Haa Yang ni Orang ni maknanya Dah okay kot Semua dah jawab B je ni Tetapi tunggu yang lain Okay baik So kita tengok Okay keluaran marginal Ialah perubahan Dalam jumlah keluaran Perubahan dalam Input berubah So keluaran marginal Tadi Berapa kan Haa Daripada Haa Pekerja tu Haa Alamak teacher Patutnya teacher tulis ni Daripada 15 Kepada 19 kan Okay lah Haa Patutnya Dua ratus Lapan puluh Tolak Dua ratus Bawah tu Ialah Haa Berapa 19 Tolak Lima belas Haa Buat betul-betul Okay so Berapa tu Haa So kita akan Dapati Lapan puluh Bagi empat Jadi kita akan Dapati bahawa Dua puluh So bila kita Tambah tu Haa Marginal dia lah Keluaransut tu Ialah Dua puluh So jawapannya Ialah dua puluh Okay nampaknya Yang ni dah jelas dah Haa Tadi So Macam tu lah Pada teacher Kalau murid Macam Haa Ada jawab Ada separuh-separuh That mean I fail lah As a teacher Bukan lah fail apa Teacher kena terang lagi Terang lagi Sampai Yang ni okay Anda dah okay Alright Kalau soalan pengiraan ni Minta lah eh Pelajar memang kena keluarkan Keluarkan nilai tu Supaya nampak jelas Okay nombor empat pula Okay Jadual di bawah menunjukkan Input dan jumlah keluaran Haa Suatu barang Ada input tetap Ada input berubah Jumlah keluaran Hitungkan keluaran marginal Ataupun keluaran sud Apabila input berubah Meningkat daripada Empat puluh unit Input berubah Daripada empat puluh unit Kepada enam puluh unit Yang ni Haa Kita tak tahu ni BB ni nombor apa Untuk nombor apa B tu nombor tiga tadi Asanya Empat B Nuhan cakap Yang orang lain Okay Very good Very good Anak-anak Alright Now Okay so perubahan Dalam jumlah keluaran Perubahan dalam jumlah input Okay Dia perubahan jumlah keluaran Haa Apa Baru tolak lama eh Haa So seribu tolak enam ratus Yang ni pun Baru tolak lama eh So enam puluh Tolak empat puluh So empat ratus Per dua puluh So dua puluh So jawapannya adalah Dua puluh Alright Okay Alhamdulillah Okay So teacher memang tak prepare banyak Sebab teacher rasa Bebaiklah Kita belajar slow-slow Faham betul-betul So malam ni kita belajar apa Pasal Haa Keluaran sud tu Dengan Haa Apa tadi Keluaran purata Kan Haa So bila anda faham Haa Dia jadi senang eh Haa Sebab kalau mengafal Tengah exam Panik-panik Luar lagi berapa minit Haa habis dah semua Formula terbang Tapi kalau faham Dia tak terbang Haa Okay so Haa Selalu teacher sebut Jangan tinggalkan solat eh Haa Solat on time All the time Haa Tunggu eh Kita ada kuisi tau Haa Okay Believe in ourselves And we can do it Together we can do it A plus A plus Jangan tangan Teacher kau tak dapat Tak dapat Tak apa Yang penting kita usaha Okay Doakan teacher Haa Keluarga eh Haa Yang ni memang betul-betul lah Teacher nak minta doa Sebab suami teacher Masih lagi ke hospital Malam ni Malam ni teacher gagah juga Mengajar Okay Haa Mudah-mudahan Apa Dia kira Mudah-mudahan Dengan Amal jariah teacher Pada kamu malam ni Allah mudahkan lagi Urusan suami teacher Di hospital Okay Haa Doakan semua Sehat Keluarga guru-guru Sehat Dan ni sentiasa Di bawah lindungan Allah SWT Dan teacher Akan sentiasa Doakan Anda semua Cermelang Dunia dan Akhirat Amin Amin Okay Kita akan buat Kuizi Ya Alright Rasanya Kejap-kejap Kuizi Kuizi Where is my Kuizi Haa I know Nampak kan Kuizi kan Tak Tak keluar lagi Tak keluar Haa Dah share skrim lah Dengan lupa audio Haa Kejap Haa Ya Hmm Okay Kejap-kejap-kejap Share Okay Jadi kita Minta Sama-sama lah Semua yang ada Tolong doakan Untuk Kesehatan Dan Kesejahteraan Kesembuhan Buat suami Tito Yuhayda Dan juga Semua Ahli keluarga Tito Yuhayda Dilindungi Sembuh Sepenuhnya InsyaAllah Eh Okay Dah nampak ke Ada Ada Bukan Create Mana My light lah Dia pergi ke mana Pulak ni Hmm Tadi dah share tu ke Audio Haa InsyaAllah dah Hmm Okay Sekejap ya Sekejap lagi Kita akan bagikan ding All right Haa Link dah keluar Dah ada link We chat tu Boleh masuk Okay Anak-anak boleh masuk Sekarang Tengok ada 75 ni Haa Boleh masuk Okay Next class Kita akan buat Course Semua course Course tu Course pengeluaran Course apa Course Haa Macam-macam course tu Kita buat pelan-pelan Eh Okay Masuk lagi Ada 14 Sekarang 16 Haa Ada mah M-H Fazila Ikuan Miaw 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 Dia Soleh Alhamdulillah Serena Haa Okay Cepat-cepat Baru 30 ni Ramai lagi ni Syafika Khairi Dia kembang Masuk dah Okay Ada 40 Okay ni Haa 40 45 Kita boleh start Haa Dia lambat tu Sebab dia nak Tulis nama tu Kan Okay Tak Ada lagi ke Stop Haa Macam stop Okay Kejap Refresh Kejap Haa Macam tak Kekuat Okay Haa Tu baru nak masuk Okay Okay Takpelah Kita Kita start lah Okay Gulak Baca soalan Elok-elok Soalan Elok-elok Dia cepaki 30 saat 30 seconds So Alamak Pelayan Okay Semua Benar Atau Salah Saja Dalam Pertama Alhamdulillah Mula-mula Akan Tekan Dan kemudian Menurun Semula Okay Dua pilihan je Betul Atau Salah Betul Atau Salah Kalau tak betul Salah Kalau tak salah Betul Baca tu Apa keyword Dekat situ Mula-mula Naik Lepas tu Maximum Lepas tu Turun Okay Hidup Izzatul Ada wia Tahun 6 Izzatul 6 Juga lah Harapkan Okay Benar 36 Ni okelah ni Lima je salah Okay Next question Izzatul Izzatul tak payah UPSR ni Boleh terus SPM Haa UPSR pun tak ada Okay Antara anda yang Fungsi pengeluaran Jangan pendek Ialah Hanya ada satu Ipun Iaitu Ipun berubah Betul ke salah? Haa Betul ke salah Ni pengetahuan je Narang ditanya dalam exam Izzatul kata Nervous Dia kata Lawan abang-abang Kakak-kakak Tak apa Bikit-bikit Cili padi Nanti Bila-bila nak panggil Izzatul naik Haa Interview dia sikit Haa Masih lagi leading Haa Masih lagi leading Oh yang ni ada 14 pulak Yang salah Okay Haa Dia ada dua input Input berubah Dan input tetap Okay Next question Tak apa Tengok macam yang Apa Atlet terjun kan Cina tu Baru 14 tahun kun Haa Haa Wala Tujun Dapat perfect Antara anda yang Pengeluaran jangka pendek Ialah tingkat Teknologi Adalah tetap Okay Betul atau salah Tingkat teknologi Adalah tetap Itu andaian apa tu Ada yang tak sempat jawab Semua sempat tak Ada 44 sekarang Okay Ada seorang tak sempat jawab Haa Okay Oh Arfa malam ni Tak dapat join Line teruk Dia kata Alasiat Okay So jawapan dia Benar Tingkat teknologi Macamlah tetap Kotak macam mana Kita nak bandingkan Okay 12 salah Okay Seterusnya Bila keluaran Purata Ialah Jumlah keluaran Bahagi Input berubah Benar Atau Salah Turinai Turinai kata Abang Kakak Lagi nervous Nubut lah Nisela Dah naik Dan naik Nufan Nombor 3 Okay 38 Alhamdulillah 5 dia salah Okay Dia benar Purata Ialah Jumlah keluaran Bahagi dengan Input berubah Maknanya berapa banyak pekerja kita ada Bagikan jumlah pekerja Ini soalan apa ya Nak awat Dia tak gerak Ada 5 soalan je Sebab Nak buat yasin Apabila Bilangan burung Meningkat Seorang lagi Yang jumlah keluaran Meningkat 20 unit Maka keluaran Marginal Ialah 20 unit Betul Atau Salah Ini Sebab orang kata Kadang-kadang Bila bentuk ayat Macam ni Mereka Susah Nak fikir Matematik pun Kalau ayat matematik Ada yang masalah Kalau sekolah rentang Bila buat Macam ni Yang budak-budak Nak jawab Okay Kita tengok Wah Lufan sudah naik Tengok Wow Ramai yang salah Okay Dia macam ni Bila naik Seorang lagi Maknanya Kita bagi Satu je So Meningkat Dia dah bagi Siap-siap Dah perubahan Haa 20 bagi Satu Dapat 20 lah Tu yang kata Bila soalan Untuk karangan Murid dia Lagi susah Nak ni Memang Mersentuh Okay So that's The last Question Yang ni teacher nak bacakan nama-nama ada tak lagi yang dapat. Ada lagi yang betul semua. Zatul kata dia nombor tujuh Ha 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 okelah tu kan. Ha Ha. Dekat tahun enam pun Nufhan yang pertama Nufhan Nufhan dia selalu juga. Johan dia ni yang sekolah apa tu? Sekolah agama dekat Pahang tu kan? Ha. Sofya Iwan. Miau-Miau Miau-Miau memang ni lah top lah. Nurul Aina pun selalu juga. Ha Buddha Shazwani lepas tu yang seorang lagi yang betul semua. Hazim Hazim Izuddin. Shazwana Ha. Okay. Alright. Okay. So taniah anda semua Okay Ha Itu saja daripada teacher mohon doa anda semua ya untuk suami teacher Okay. Terusurahkan balik kepada Encik Gu Aino Ya. Ha. Alhamdulillah Terima kasih teacher Yohaida tersebut kongsian yang sangat bermanfaat tadi Ya. Jadi taniah diujakan kepada semua yang tetap setia bersama kita Ya. Kelas pada malam ini dari awal hingga akhir Ha. Link sijil telah diletakkan di ruangan chat Jadi seperti biasa perlu gunakan e-bill e-bill sahaja eh Ha. Jadi Ha. Link akan tamat setengah jam selepas sesi lab berakhir eh Ha. Link untuk ganjaran mata kredit Ayu juga telah diberikan di ruangan chat Jadi nanti kamu boleh ni eh Ha. Jadi nombor yang terakhir eh malam ni kod kita adalah nombor sembilan Sembilan eh Ha. Okay. Dah bagi semua eh Jadi sebagai tanda penggunaan dan sokongan mari kita like Ya. Subscribe dan share channel presenter kita pada malam ini iaitu teacher Yohaida Ha. Ha. Jadi untuk Ha. Maklumat kelas terusnya Kamu boleh sepak di portal Akademi YouTuber www.akademi YouTuber.com Untuk mendapatkan maklumat terkini dan jadual kelas tuition ke Cuma Ayu eh Ha. Jadi Ha. Aynol Ni. Nufhan tertulis. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu yang bermanfaat dan baru bagi saya Ha. 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 Nufhan tingkatan berapa tolong tulis tingkatan empat ke tingkatan lima Ha. Okey sebab kadang-kadang sekolah agama ni bila tingkatan empat diorang belajar kena cut sikit dia tumpu untuk sijil agama kan itu yang saya fahamkan jadi tu yang kadang-kadang dia nak kejar balik tingkatan empat tu Ha. Oh dia tingkatan empat patutlah dia baru dia belum belajar lah tu memang pokok pun Ha. Okeylah tak apa banyak masa lagi tu untuk A plus eh Ha. Okey terima kasih semua jadi jangan lupa untuk kita sama-sama memanjatkan doa eh terutama untuk kesembuhan dan kesihatan kesejahteraan eh suami Titu Yuhayda dan juga Titu Yuhayda sekeluarga dan semua semua rakyat Malaysia dan seluruh dunia yang ditimpa ataupun diuji dengan aa sakit COVID-19 dan apa-apa sakit pun kita doakan semoga diberi kesembuhan eh dipermudahkan segala urusan aa dan aa dijauhkan dah dari perkara-perkara yang tidak diingini ya jadi aa ingat semua pastikan jaga SOP ya sebab sekarang aa negara kita memang yelah kalau kita tengok kes pun sangat banyak ya jadi penyakit ni dia ada di sekeliling kita aa jadi kita kena sentiasa berhati-hati jaga SOP kalau tak ada keperluan tak payah keluar lah ya okey jadi aa untuk kelas-kelas ni aa panitia ataupun kelas-kelas aa akademi youtuber aa jadi kamu ingat hashtag bermula percuma selamanya percuma ya aa jadi kita ada sediakan yang percuma aa untuk kamu jadi kamu manfaatkan lah sebaik mungkin sesungguhnya segala yang baik datang daripada Allah SWT dan sebarang kekurangan datang dari kelemahan kami sendiri jadi aa sekian sehingga kita bertemu lagi terima kasih semua Assalamualaikum dan selamat alam bye-bye berita baik untuk semua kini akademi youtuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menembus hadiah-hadiah yang menarik hadiah bermilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia apa tunggu lagi tebuskan jalan hebat ini sekarang layari www.akademiyoutuber.com untuk maklumat lanjut dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber Terima kasih